Hari pertahun pelaksanaan PSBB, petugas gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan Pemkot Surabaya menjaga ketat daerah perbatasan Surabaya dengan Gresik. Tidak sedikit pengendara dari luar kota Surabaya yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan PSBB yang diterapkan guna mencegah perluasan wabah COVID-19. Satu persatu pengendara dihentikan petugas di Jalan Raya Lakar Santri menganti perbatasan Surabaya-Gresik, Jawa Timur untuk diperiksa. Tak satupun kendaraan luput dari pengawasan termasuk kendaraan roda dua. Pengendara yang kedapatan berboncengan diperiksa alamat pada kartu identitas serta diukur suhu tubuhnya menggunakan termosken. Warga yang tidak memenuhi aturan diminta untuk putar balik. Sementara pengendara roda empat yang tidak menjaga jarak diminta untuk berpindah tempat. Penumpang pengendara harus menggunakan masker. Apabila roda empat harus dibatasi jaraknya. Satu di depan, satu di tengah atau di belakang lagi. Hari pertama penerapan PSBB di Surabaya Raya, sejumlah pelanggaran masih didapati dilakukan oleh pengendara. Warga luar kota yang bekerja di Surabaya diwajibkan menunjukkan surat kerja dan surat jalan dari perusahaan yang bersangkutan. Tak hanya menerapkan aturan PSBB hingga 14 hari di depan, nyemprotan disinfektan juga dilakukan aplat gabungan. Segala upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sonia Hermawan, INews, melaporkan. Untuk mengetahui suasana hari pertama penerapan sosial berskala besar PSBB di Surabaya, kita langsung bergabung dengan Oki Arisandi di Bundaran Waru, Sidoarjo, Surabaya. Ya, Oki, sejumlah pelanggaran kami hadirkan dalam informasi di pertama tadi, namun bagaimana pantauan Anda untuk saat ini? Selamat siang, Tomi dan pemirsa. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya Raya, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Gresik, resmi diberlakukan mulai hari ini hingga 14 hari ke depan atau dengan 11 Mei 2020. Untuk skemanya, dapat kami sampaikan kepada ada dan juga pemirsa di rumah, bahwa di Bundaran Waru, Sidoarjo, yang menjadi perbatasan di sebelah selatan, Kota Surabaya dengan Sidoarjo, diberlakukan tiga ruas jalan. Ruas jalan pertama di sebelah kanan saya adalah untuk pengendaraan motor atau roda dua khusus plat L dari Surabaya atau plat W dari Sidoarjo. Jadi bagi para pengendaraan roda dua plat L dan W, diperkenankan lewat di sebelah sisi sebelah kanan, tapi jika mereka berboncengan, maka akan diperiksa oleh petugas dari Dinas Perhubungan. Akan dilakukan pengecekan alamat KTP, apakah mereka dari alamat KTP yang sama atau tidak. Jika tidak, maka para penumpangnya akan diminta untuk turun dan diminta untuk kembali lagi nanti setelahnya. Sementara di ruas jalan di sebelah tengah atau di belakang saya, diperuntukkan untuk pengendaraan roda dua atau motor dengan plat nomor polisi selain L dan W. Kita terlihat masih ada nomor polisi seperti S dari Kota Bojonegoro, Jombong dan lain sebagainya, atau plat-plat lain yang memang masih berusaha masuk ke Kota Surabaya. Jika mereka bisa menunjukkan surat tugas kerja, maka mereka diperkenankan untuk masuk ke Kota Surabaya. Tapi sebaliknya, jika mereka tidak bisa menunjukkan surat kerja dari instansi perusahaan, maka mereka diminta putar balik dan kembali ke Kabupaten Suharjo, serta tidak diperkenankan masuk ke Kota Surabaya. Sementara ruas jalan paling sebelah kiri diperuntukkan bagi pengendara roda empat atau mobil. Para pengendara pun juga, para petugas juga bersiaga di ruas jalan bagian mobil, di mana para petugas selalu mengecek apakah mobil tersebut membawa penumpang lebih dari 50% atau tidak. Jika para penumpang masih banyak ditemukan, tidak menerapkan physical distancing di dalam mobil, maka para penumpang akan diminta untuk turun, serta pindah ke ruas jok di belakangnya untuk memperlakukan physical distancing. Diakui oleh Kapolai Jawa Timur, bahwa pemberlakuan PSBB di hari pertama, masih banyak masyarakat yang melanggar, serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti bagaimana aturan PSBB. Sehingga selama tiga hari ke depan, kepolisian dan juga pihak-pihak terkait akan melakukan sosialisasi secara besar-besaran kepada masyarakat, agar harapannya di hari keempat pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya, masyarakat sudah bisa membatasi aktivitas mereka, serta mematuhi bagaimana aturan PSBB bisa berjalan. Karena memang sebagaimana diketahui, Kota Surabaya, Kabupaten S2J, serta Kabupaten Gresik, menjadi tiga kota dan kabupaten penyumbang angka COVID-19 tertinggi di Jawa Timur. Sehingga harapannya dengan PSBB yang berjalan selama 14 hari ke depan di Surabaya Raya bisa menekan angka pertumbuhan positif pasien COVID-19. Dapat kami informasikan pula, pemirsa, bahwa hingga saat ini di Kota Surabaya sendiri ada 17 titik checkpoint, 14 diantaranya adalah checkpoint yang berada di wilayah hukum Polres Tabe Surabaya, sementara tiga wilayah checkpoint lainnya ada di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, seperti di exit tol Suramadu, exit tol Dupa, dan juga ada di Pabian Cantikan. Sementara checkpoint yang paling rame adalah checkpoint di tempat saya melaporkan saat ini di bagian selatan Surabaya yang berbatasan dengan sederjo. Di mana pagi tadi, saat aktivitas trafik lalu lintas cukup padat di mana masyarakat berangkat bekerja, bahkan antrian pengendara roda 2 dan juga roda 4 mengular hingga 2 km panjangnya. Hal ini membuktikan bahwa di berlakuan SPSBB hari pertama, masih banyak masyarakat yang berusaha masuk ke kota Surabaya atau beraktivitas di luar kota mereka. Sehingga hal ini pun membuat Kapolda Jawa Timur menyampaikan kepada masyarakat bahwa sejatinya SPSBB diberlakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat agar tidak berkegiatan di luar rumah agar untuk bisa mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Tommy, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya baik, Oki Arisandi, langsung dari Bundaran Waru Sidoarjo. Kami tunggu terus laporan dari Anda.